Halo, halo guys! Kembali lagi di Youtube Channel Andre Mahathir. Nah, kali ini aku habis beli Fore Coffee lagi, tapi sekarang lagi ada new varian. Jadi ada varian baru yang berhubungan dengan... Dengan apa ya? Sebelum aku mulai review Fore Coffee-nya, jangan lupa klik tombol like-nya dulu kalau kalian suka. Juga share, biar makin banyak yang tahu tentang varian baru dari Fore Coffee ini. And, klik tombol subscribe di bawah sini dan nyalain lonceng notification biar ada video terbaru langsung terupdate otomatis. Dan juga komen ya, mau konten apa selanjutnya, oke? Oke guys, jadi aku udah beli. Buat kalian yang mau dapetin Fore Coffee secara gratis, langsung cek aja. Caranya ada di video aku yang sebelumnya, linknya ada di bawah sini ya, di description box, oke? Ditonton sampai habis, cara-caranya, step-stepnya, oke? Nah, sebenarnya varian barunya ada banyak banget. Ada Maca Chizu, ada Oji Chizu, ada Chizu Machiato, ada Koko Chizu, ada Regal, ada Gula Aren. Pokoknya banyak banget, cuma yang aku mau bahas kali ini adalah cream cheese yang ada Chizunya. Tapi aku nggak order Maca, karena bukannya Maca di Foren nggak enak, cuma aku nggak doyain Maca. Aku pribadi nggak doyain Maca, karena rasanya tuh pahit gitu loh. Aku nggak suka Maca, jadi aku beli yang varian lainnya kayak Oji Chizu, terus ada Chizu Machiato sama Koko Chizu. Oke, langsung kita unboxing aja, kita review. Ini guys, nah, aku belinya tanpa ice, jadi bisa aku pakein ice sendiri di rumah, dan kemasannya masih sama kayak kemarin, cuma bedanya sekarang udah lebih bagus aja ya. Dulu kan tulisannya masih pake spidol, sekarang dia udah ada labelnya ini, label kayak gini, jadi si karsirnya udah nggak capek lagi tuh nulis-nulis pake spidol. Yang pertama, udah terbarunya kayak gitu. Terus, sekarang, kabar yang keduanya, dia udah ada yang kemasan yang large, yang lebih gede. Tapi aku belinya yang kemasan yang kecil. Oh iya, aku belinya jadi gratis loh, kayak gini. Nah, itu rasa... Ini Chizu Machiato, ini... Oh, sama. Chizu Machiato. Terus ada yang... Ojica, ini Ojica, warnanya agak sedikit hitam. Oh iya, Ojica itu kata kasirnya itu... Maca yang dibakar. Nah, aku penasaran, aku mau cobain. Maca kan aku kurang suka tuh, kalau... Maca yang dibakar gimana ya rasanya. Terus... Ini Koko Chizu. Dan ini juga Koko Chizu. Oke, guys. Nah, ini di depan aku ini... Mana ya label-nya ini? Nah, di depan aku ini... Belum aku pakein Chizu-nya. Jadi aku request ke kasirnya. Untuk Chizu-nya dipisah. Nih, ya. Tuh. Chizu-nya dipisah. Jadi aku pengen tuang sendiri biar ada sensasinya. Soalnya, kalau aku bawa pulang... Otomatis kan Chizu-nya pasti kekocok-kocok tuh ya pas like motor. Jadi, nggak bagus aja kalau buat di video. Terus, aku pake batu es dari rumah sendiri. Tuh. Aku mau racik sendiri jadi sekarang. Kita racik ya, gengs. Oke. Ini siapin batu es-nya. Kalau kalian bawa pulang, bawa batu es dari rumah sendiri ya. Kita coba racik yang... Apa ya? Yang coklat dulu kali ya. Atau yang pahit-pahit dulu. Oh, yang pahit-pahit dulu deh. Yang ini dulu. Oh, jicaci dulu. Kita coba. Nih. Kita buka. Oke. Kita masukin batu es-nya, gengs. Ini masukin batu es-nya. Nih. Di sini ya. Kita masukin batu es-nya. Ya. Masukin batu es-nya. Aduh, tumpah. Dan terlalu banyak ya. Biar ada rasa dari Chizu-nya masih berasa. Terus, kita tuang. Kita tuang ya. Oh, ini nggak bisa nih, gengs. Mesti dibuka dulu ya. Aduh. Oke. Wow. Ternyata bentuknya... Dia krim ya. Tuh. Guys. Tuh. Dia nggak cair, tapi bentuknya krim. Langsung kita ambil aja. Segini. Satu sendok kita taruh. Jadi kayak es grim. Nih, kita taruh di sini. Nah. Tidak. Oke. Langsung kita cobain. Nih, gengs. Yang ada Chizu-nya. Nih. Wow. Enak nih. Ini dia varian barunya. Chiz. Ada Chiz-nya ya. Sekarang kita cobain. Minumnya nggak boleh pakai sedotan. Karena biar berasa Chiz-nya. Jadi ada lubang di sini. Kita minumnya dari sini. Wow. 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 Wow, wow. Enak loh. Hmm. Chiz-nya berasa... Chiz-nya itu... Rasanya manis. Asin. Sama gurih. Terus... Maca dipanggangnya berasa aroma panggangannya. Gue nggak tahu sih cara buatnya gimana ya. Enak, enak. Wow. Chiz-nya berasa banget. Tapi aku saranin... Biar... Lebih berasa kopinya... Maca bakaran ini. Maca rasa macanya ini. Aku saranin... Pakai... Chizunya jangan terlalu banyak. Tadi aku kayaknya terlalu banyak deh. Hmm. Enak, enak. Sekarang kita racik yang... Coklat. Duh, batuk nih geng. Tapi semangat banget bikinnya nih. Nih, kita buatan coklat ya. Nih, kita buatan coklat. Wuh. Oke. Nih. Udah, yang coklat ya. Nih, kita coba tuang. Bentar, bentar ya. Nih, kita tuang. Aduh, foretnya mana ya tulisan foretnya. Ini dia. Ini kita tuang ya. Wah. Wah. Tumpah. Wah, wah. Wah, wah. Wah. Nah, udah jadi. Ini yang racikan aku yang di... Yang koko-koko cizu. Sekarang kita mau cobain rasanya. Perpaduan coklat sama cream cheese-nya cocok atau enggak. Langsung aja kita minum dari sini. Hmm. Wow. Enak. Rasanya tuh gurih banget. Terus, ini bener-bener... Cizunya enak. Wajib kalian cobain. Ya, ini. Aduh, mantep banget nih. Wow. Coklatnya berasa gurih sama kejunya asin banget. Mantul. Tapi, buat kalian... Ini minta cheese-nya dipisah aja. Karena, kalau cheese-nya terlalu banyak... Bakalan rasanya jadi asin banget. Wow. Mantul, mantul, mantul. Lupa, dibuka. Wajib banget kalian cobain. Varian... Cizu dari Fore Coffee. Tapi... Ini cheese... Cizunya nih, cream cheese-nya tuh asin. Gurih. Ada sedikit manisnya. Aku saranin ya. Pakainya jangan terlalu banyak. Cheese-nya. Karena... Takutnya jadi keganggu rasa si coklat ataupun si kopinya. Karena lebih dominan rasa kecisnya daripada coklat dan kopinya. Oke? Dan buat kalian yang mau dapetin Fore Coffee secara gratis. Langsung cek link di description box. Oke? Begit jumpa, guys. Bye. Jangan lupa dicoba ya. Enak banget. Dari 1 sampai 10. Menurut aku, 8. Oke? Bye. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih telah menonton